Ini basuh dari Lebak Bulus Menuju pul Kemajah saya angkatkan Tujuan Tasik Jakarta Cililitan AC Ekonomi ya Assalamualaikum guys Jumpa lagi bersama saya di FN Channel Dalam acara traveling dan berburu kuliner Nusantara Kali ini Tentunya malam ini guys Saya ingin berbagi pengalaman dengan kalian Ingin melakukan perjalanan Menggunakan bis Prima Jasa Dari Tasik Malaya Yaitu dari full bis Prima Jasa Yang ada di dalam pengalaman dengan kalian Seperti apa nanti di perjalanan dan berapa tarifnya Kemudian berapa lama perjalanan dari Tasik Malaya Ayo guys ikutin terus perjalanan saya Dan tonton video saya sampai habis Sekarang kita lihat ke dalamnya Oke guys selanjutnya kita nyebrang ya Nah karena full Prima Jasa nya ada di seberang Nah ini udah standby Siap diberangkatkan Tasik Jakarta Pemberangkatan jam berapa nih Kita lihat dulu di belakang ya Nah di belakang Pool nya Nah ini malam hari ini Nah ini ramai sekali nih penumpang nih Di full Prima Jasa malam hari ini ramai sekali nih Ini kita lihat nih Jadwal Jadwal ke Bekasi ya Jam 20.20 ya Jadwalnya Saya akan naik yang itu ya Ya guys Nah ini Ramai sekali nih Full Prima Jasa malam hari ini ramai Nah ini bisnya yang akan saya naiki ya Nah ini bis yang saya akan naiki Dari Tasik menuju Bekasi Ini bis dengan Isis dua-dua ya Semoga di depan masih ada yang kosong Di depan masih ada yang kosong gak Ya lihat Bisnya benar-benar masih rapih ya Bisnya juga masih terawat bagus Nah ini bis yang akan membawa saya ke Bekasi Malam hari ini Pemberangkatan nanti jam 21.40 Ini adalah pemberangkatan terakhir Ini suasana di poolnya ya guys Nah ini disebelahnya ada jurusan Tasik Jakarta ya Cililitan diberangkatkan Ini juga ada melintas tuh Bis Budiman Banjar Sukabumi ya Lewat Depan bus Ini basuk Dari Lebak Bulus Tunjuk pool Pulma Jasa Karena memang Tasik Malaya Tujuan akhir bus Pulma Jasa itu di pool sini ya Ini juga ada melintas nih Bis Banjar Sari Pontong Cabai ya Bagaimana Oke selanjutnya Saya akan nunggu di dalam ya Naik di dalam bis aja Kita lihat Kita review bisnya Tadi saya sudah dapat tempat duduk di bagian depan ya Konfigurasinya Dua-dua ya Saya akan duduk di depan nanti Tapi kita lihat dulu ke belakang nih Di belakang ada smoking area Ini di belakang ada smoking area Saya akan duduk di paling depan ya Nanti Alhamdulillah guys Saya dapat tempat duduk di paling depan sendiri nih Alhamdulillah kursinya nyaman nih AC-nya juga dingin ya Kemudian Ini ada tempat buat nyimpen air ya Nah kemudian jarak kaki Ini masih bisa nih Masih enak nih Ya tuh Masih kelihatan nyaman Resnya Ada handresnya ya Ini cukup nyaman dan mewah Di setiap kursinya ada USB charging ya Di bagian atas nih Cuman bagian saya gak ada nih Di bagian depan Tapi di bagian tengah Sampai bagian belakang saya Sampai ke belakang ada tuh Di atasnya ada USB charging ya Nah ini juga ada TV-nya guys Nah ini ada TV-nya Cuman belum dibuka Oh ya guys Jarak dari Tasik Malaya Ke Bekasi Sampai terminal Bekasi Itu adalah sekitar 231 km Terima kasih Terima kasih telah menonton! Ini masuk terminal Tasik Malaya ya jadi kelihatannya di terminal tasik mulia nih cuman melewat aja nih ini adalah terminal tasik mulia ya jadi lebih rapi untuk terima jasa daripada terminal sendirinya pukul 21 lewat 17 besi manjasa 21 lewat 18 besi manjasa masuk terminal tasik mulia ya cuman punter aja nih terminal tasik mulia semuanya semuanya sih enggak ada kehidupan di terminalnya jangan lupa ya 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 Jalimu, saya tidak akan menanggung. Jalimu, saya tidak akan menanggung. Saya tidak akan menanggung. Terlihat seperti ini Level 121 berangkat di bis pemirsa berangkat kembali dari Terminal Pasik Malaya Terus malam ini juga masih kejauh kasih temukan kebanyakan kebanyakan yang lebih dikenal kondektor lagi nagih tiket ya untuk tiketnya sendiri ini dari Tasik ke Bekasi ini Rp85.000 ya sambil berdiri karena sudah nggak bisa bergerak lagi kondisi bis malam ini penuh sekali ya guys 2144 di tempat kontrol ya di daerah Raja Pola lokasinya pas di seberang mesin Ic Raja Pola itu mesin Ic di sini ya kontrol pertama ya bis Prima Jasa berhenti tadi 2144 berhenti di sini ini lokasinya pas di seberang Masjid Ic Raja Pola ya Nah ini kalau teman-teman nih ke Tasik itu mesin Ic itu nah itu ada di seberang karena itu nah itu mesin Ic itu di daerah Raja Pola apa ya tulisan Pananjung ya pulisan lima satu di sebelahnya sabit berangkat dan kembali dari tempat kontrol Raja Pola yang tragisah yang terkenal umκα itu enak you 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 Jalanannya agak sedikit macet guys Di depan sangat padat sekali Mungkin karena ini setelah liburan panjang Itu di depan ada bus gapuraning rahayu Dari Karangpucu, tujuan Jakarta Karangpucu itu ya Sudah masuk keempatnya Terima kasih telah menonton! 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 dan kalau cilainya tidak akan masuk, kalau cilainya tidak akan larang selamat menikmati 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 Di Jalan Raya Gentong Kemudian juga Di Jalan Raya Toh Jakarta Cikampek juga macet tadi ya Terima kasih guys Yang sudah Mengikuti video saya Sampai selesai ya Sampai habis Sampai berjumpa lagi di acara Video saya selanjutnya Salam sehat dan dagi ya Assalamualaikum Wr Wb